assalamualaikum selamat malam teman-teman di video kali ini saya tuh akan menjelaskan ya bagaimana pengisian template lazada ini nah terus dimana saya mendapatkan ya Nah kita kan sudah masuk di selesenter ya Ingat saya tuh selalu login bisa di selesenter lazada ini tidak melalui aplikasi ya tapi saya langsung di Google nah ini kita masih lihat ya di video sebelumnya saya kasih tunjuk ini toko baru saya masih dengan toko yang sama ya Nah jadi untuk mendapatkan tablet ini kalian tuh bisa masuk ke versi lengkap di daftar produk ya produknya klik nah disini ada tambahkan produk masa nah teman-teman disini tuh saya akan kasih contoh nah karena saya akan kasih contohnya di produk saya di fashion wanita nah ini saya akan bermain pas wanita nah disini ada unduh atau download template nah untuk kategori kan saya sudah tahu dan mungkin enggak beda jauh ya Nah untuk mendapatkannya teman-teman disini isi misalkan Hai teman-teman tuh main aksesoris ya aksesoris nah Hai terus teman-teman aksesoris kamera ya kamera nah flash misalkan yang teman-teman nah teman-teman tinggal download nanti masuk ntar di downloadan tinggal di klik nah untuk pengisian tablet ini saya akan jelaskan Nah kita masuk ke sel ya karena yang berupa Excel ya teman-teman kita sambil santai saja ya karena ya emang jangan dilihat sekretarnya tapi dilihat triknya nah nah kita masuk ke project saya ya oke Hai nah teman-teman ini yang kemarin ya yang di video sebelumnya Oke disini ada 442 ternyata yang masuk 4241 ya Nah saya akan disini akan menerangkan pengisiannya yang benar agar skor produk kita tuh sempurna Oke kita lihat dari awal Nah untuk pasti teman-teman tuh kalau sudah download tampilan temperatur seperti ini nah Hai seperti ini teman-teman bisa lihat cukup pusing ya kalau di HP ini tapi kalau di komputer tuh udah pasti ya teman-teman ngertilah Nah kita isi yang tas lempang yang ini kan kategori yang saya download tuh tas lempang Nah kita Scroll ke atas nah Hai Oke Ayo kita perbesar nah nah teman-teman di sini saya akan contohkan ya untuk nama produk ini Hai yang mungkin ada berapa pariasi ya 9 nah ini tuh satu produk oke nama satu produk nama satu item Nah untuk angka satu ini kita buat jadi dikelompokkan Nah untuk itu menandakan ya bahwa warna ini adanya di produk ini nah disini sudah paham Nah untuk gambar satu dua dan tiga ini tuh untuk foto sampul ya Hai kalian udah paham disini kita lanjut Hai untuk gambar empat sampai delapan nah saya tidak isi saya kosongkan nah teman-teman yang ini kan yang upload produk terbaru ya Mei 2021 nah disini ini kan ada showcase nah showcase ini Hai jadi foto kapurnya video jika kalian mau pakai video bisa tapi tidak memakai video juga bisa nah ini membuat yang sempurna ya tampilan kitawan skor konten produk kita tuh sempurna nah disini video saya tidak isi Hai tidak isi nah nah untuk merek sendiri jika teman-teman kalian punya merek ya tulislah merek teman-teman nah jika tidak punya kalian bisa tulis tidak ada merek dengan catatan tidak tenure besar ada anyur besar merek emil besar nah jika tidak seperti ini Hai bisa jadi produk kalian saat di-upload ditolak karena ini formatnya lajada ya yang udah disiap Hai disiapkan di kategori Oke kita lanjut nah disini kan ada motif nah motif kalian bisa klik disini pilih nih Hai nah motif kalian tuh apa kalau polos ya polos nah lanjut untuk bahan kalian juga bisa klik lagi nah disini tuh produk kalian memakai bahan apa jika file letter klik Oke lanjut kategori brand nah kategori brand ini kalian bisa pilih sendiri ya sama kayak sebelumnya Oke disini saya Korea Korea nah ini sangat pengaruh ya pengaruh di pencarian nanti nah untuk pemakaian nih ini pemakaian nah dalam pemakaian Hai pesta lain-lain atau sekolah nah untuk pesta-pesta lanjut nah disini model nah model ada produk kalian tuh apa kalau misalkan tas ya udah tulis tas lempang kalau misalkan jam jam wanita nah oke lanjut nah disini tahun terdaftar disini ada pilihannya ya kalian bisa pilih yang mau mana aja nih musim panas musim dingin musim semi terserah lah mau musim hujan juga bebas ya kan Hai nah disini deskripsi minimal 30 kata oke 30 kata ya jangan kurang kalau lebih bagus nah disini diisi full nah untuk yang bahasa Inggrisnya saya tidak diisi Hai karena emang tidak penting kali ya Nah untuk apa yang ada dalam kotak ya kan saya produknya pesen wanita tas nah disini terus aja tas wanita jika jam jam wanita jika sepatu sepatu wanita Nah seperti itu kita lanjut nah untuk kebijakan garansi saya tidak ada saya tidak pakai untuk masa garansi saya juga tidak pakai jenis garansi tidak pakai nah disini paham kita lanjut ke berat paket nah berat paket ini beratnya produk kalian ya dengan format kan kalau jadah itu 0,25 berarti 250 gram nah disini formatnya bukan 0,25 tapi 0.25 nah ini yang benar jika kawan-kawan pakai 0,25 otomatis produk kalian ditolak jadi formatnya 0.25 kita lanjut Nah untuk dimensi ukuran produk kita ya Nah produk saya kan 20 lebar 10 tinggi 6 nah cukup mengerti ya teman-teman ya kita lanjut Nah disini barang berbahaya saya tidak jadi non Oke lanjut Nah disini saya sediakan kurang lebih 9 warna ya 9 warna Nah kembali ke status kita aktifkan Nah otomatis produk kita saat di upload sudah aktif Nah untuk gambar ini ini tuh gambar untuk warna ya jadi misalkan hitam disini foto atas warna hitam sepatu warna hitam Nah seperti itu ke bawahnya juga sama ya diisi Nah terus yang untuk nomor dua ya jangan ya kalau emang tidak mau pakai Oke jangan saya juga enggak tuh saya cuma satu aja ya gambar nomor satu saja nomor dua enggak Hai nomor tiga enggak nomor empat dan seterusnya enggak Oke tampilan warna saya tidak isi Hai Nah untuk jumlah stok saya buat 10.000 ini contoh ya 10.000 Nah untuk nah kebanyakan seller kita bisa lihat ya di sini kan saya pasang 99.000 dengan harga jual 18.000 Nah seperti contoh ini nih Nah seperti ini terjadinya Oke teman-teman bisa disimak dengan jelas ya Nah ini nih ini salah satu penting hal penting ya Nah dengan kita kan otomatis pengaruhnya kesini ya harga 99.000 di diskon Rp84.000 Nah dengan format ini tanggal mulai ini tanggal akhir ngerti Nah disini formatnya tuh seperti ini Hai kalau formatnya tidak seperti ini otomatis produk kalian ditolak jadi harus diperbaiki Nah teman-teman bisa contoh ya teman-teman bisa tiru punya saya nih Oke mengerti terus lanjut Nah untuk SKU kode produk kita ya nanti tampilannya tuh akan seperti ini nah ini yang disebut SKU nah ini cara pengisian template lajada yang mungkin teman-teman pasti bertanya nah dimana saya mendapatkan ini nah untuk link-link seperti ini ya Nah gambar nih nah gambar-gambar ini di next video saya akan terangkan dimana saya mendapatkan ini dan bagaimana cara menggambungkan ke template ini nah semoga video ini mempermudah kalian untuk mengupload produk secara massal ya semoga kalian juga mendapatkan motivasinya disini catat disini banyak hal-hal penting ya jadi biar nanti kalian tidak langsung perbaiki ketika upload nah Hai terima kasih sudah menonton video dari saya semoga bermanfaat semoga kalian tuh semakin terdorong untuk mengembangkan bisnis-bisnis kalian di dunia marketplace cukup sekian video dari saya di next berikutnya saya akan coba Hai memberikan tutorial bagaimana mengembangkan toko baru agar ada pesanan ya yang istilahnya sih sebut pecat telor Oke dukung channel saya jangan lupa subscribe like comment dan share agar channel ini berkembang dan memberikan informasi informasi-informasi penting lainnya terima kasih salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.